Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut yaitu menjawab beberapa pertanyaan lagi mungkin ini ada 2-3 pertanyaan lagi dan alhamdulillah saya pikir malam ini semuanya terjawab meskipun dalam penguploadan videonya nanti gak bisa saya upload dalam satu hari seperti itu oke seperti apa pertanyaannya dan dari siapa kita cek dulu oke sahabat ini ada salah satu pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Suyadi si Duarjo selalu hadir bang kalau malam minggu oke terima kasih Mas Suyadi ikut di live streaming tadi dan ini kebetulan komentar di video tayangannya tayangannya bukan pas live streamingnya seperti itu dan ini termasuk pertanyaan yang belum terjawab di live karena kalau pas di live apabila ada pertanyaan kan saya langsung jawab menit itu juga tapi karena ini komentarnya setelah waktu live-nya habis itu kan menjadi video biasa jadi ini termasuk komentar yang di video biasa karena kalau yang komentar di live itu hilang tidak ada di komentar video biasa gitu misalkan di konten seperti ini kan kita buka komentar itu tidak ada yang ikutan live itu semua komentarnya itu hilang seperti itu jadi itu bukan tayangan kalau live kalau ini kan di video tayangannya oke jadi pertanyaannya mau tanya bang yang senior cocoknya pakai sistem apa bang pada tebar 500 ekor per meter kubik pakai pakan pabrikan 30% dan 70% pakan alternatif runcah ikan tolong dibahas maturnowun oke jadi 30% pabrikan 70% alternatif yang aman yang aman itu sebenarnya sistem konvensional yang menggunakan kocor air deras atau bisa disebut sistem kocor karena begini kalau 30% pakan pabrikan 70% pakan alternatif oke kita contoh dari sistem yang agak sedikit modern lah kita umpamakan sistem ras itu gak mungkin karena airnya cemar karena banyak amunianya pasti apalagi runcah seperti itu meskipun runcah itu digodog seperti itu kecuali si ikannya itu kita proses menjadi pakan nah baru itu bisa meskipun itu bukan pakan pabrikan alternatif tapi itu seperti pakan pabrikan cuman kita produksi sendiri seperti itulah itu bisa sistem apapun bisa kalau pakannya itu kita proses dulu menjadi pakan paling tidak kita ada campuran bahan-bahan lain lah seperti itu oke jadi kalau itu ikannya gak di apa namanya gak di proses hanya direbus saja kita kasih makan ikan itu amunianya terlalu tinggi dan airnya pasti cemar aromanya pun cukup menyengat juga nanti kalau menggunakan sistem yang kayak sistem modern lah kayak sistem ras, sistem bioplok itu gak mungkin sistem ras gak bisa sistem bioplok gak bisa bahkan GWS pun gak bisa terus karena disini kenapa saya bilang GWS gak bisa karena kepadatan tebarnya itu mau 500 dan sistem dan sistem bioplok bisa 500 cuman pakannya yang gak sesuai sistem ras sistem ras pun 500 bisa sebenarnya intensif cuman pakannya yang gak sesuai kalau GWS GWS bisa pakannya yang bisa disesuaikan pakan itu sesuai jumlah ikan cuman tebar padatnya itu yang terlalu padat gak mampu kalau GWS seperti itu RWS RWS pakannya bisa pakan RWS menggunakan alternatif itu bisa apa namanya sistem RWS menggunakan pakan alternatif 70% pabrikan 30% itu bisa kalau sistem RWS sistemnya nih tapi untuk kepadatannya 500 ekor itu agak sedikit susah menyesuaikannya karena RWS itu kalau kita mau pakai alternatif di RWS itu maksimal kita pakai kepadatannya itu 300 ekor per meter kubik oke 300 ekor per meter kubik itu bisa kita menggunakan 70% alternatif 30% pakan pabrikan itu bisa kalau RWS tapi untuk kepadatan 500 itu belum bisa yang saya coba lah tapi gak tahu misalkan sahabat penasaran mau coba silahkan monggo-monggo aja tapi saya gak berani bertanggung jawab maksudnya bertanggung jawab dalam artian misalkan ada pertanyaan bang ternyata gak bisa saya gak bisa menjelaskan karena saya pun sejauh itu belum pernah mengalami kalau 300 saya pernah bahkan bukan hanya 70% pakan alternatif 100% pakan alternatif gak menggunakan pakan pabrikan RWS di kepadatan 300 ekor per meter kubik itu saya pernah pernah coba dan berhasil seperti itulah seperti itu jadi saya pun harus mempertanggung jawabkan apa yang saya sampaikan oke terus RWS kurang sesuai juga bioplock enggak RAS enggak GWS enggak sistem booster apalagi gak bisa gak bakalan bisa sistem booster berarti ada dua sistem yang yang memungkinkan pertama sistem kocor sistem kocor kepadatan 500 itu biasa saja itu enggak enggak istilah kalau beban enggak membebanilah biasa saja kalau sistem kocor 500 itu biasa saja terus sistem air deras itu jangankan 500 sistem air deras itu 3000 ekor pun per meter kubik itu bisa seperti itu tergantung kederasan air ini terus pakan sistem kocor bisa pakan alternatif pakan alternatif untuk sistem kocor itu bisa termasuk sistem air deras berarti disini Mas Yadi bisa menyimpulkan sistem kocor dan kalau mau padat lagi dan lebih bagus lagi itu sistem air deras ataupun di antara itu di antara sistem kocor dengan sistem air deras yaitu kita mengambilnya sistem kocor yang besar dari irigasi misalkan dari irigasi sawah atau dari apa namanya irigasi yang enggak cemarlah dari saluran air yang besar kita ke kolam pakai pralon yang misalkan 3 in gitu yang besar itu dari sistem kocor lebih tapi kalau disebut air deras itu enggak sampai seperti itu jadi itu di antaranya lah pokoknya sistem seperti itu lah itu bisa tapi kalau bukan sistem seperti itu itu agak sulit menyesuaikannya karena ada hubungannya dengan kepadatan tebar dan ada hubungannya dengan pakan alternatif seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan ini masih dari Mas Yadi mau tanya bang kalau berkunjung ke si Duarjo apakah sanggup bang saya berkunjung ke si Duarjo apakah sanggup saya rasa si Duarjo masih Indonesia juga meskipun kepulauannya eh sama lah Pulau Jawa sama ke Lampung ke Sumatera baru lain ke pulauan ke Bangka Belitung ke Pontianak ke Sambas baru seperti itu kalau udah ini masih satu pulau lah karena Banten ini tetap dulunya Jawa Barat maknanya ini masih satu pulau Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ini masih satu pulau jadi gak ada alasan kalau gak sanggup jadi jawabannya sanggup misalkan Mas Yadi mau panggil saya untuk ke si Duarjo sanggup sanggup jadi jawaban saya sanggup jangankan ke si Duarjo ke luar pulau pun saya sanggup saya siap untuk apa namanya bahasanya melayani lah saya sanggup ke luar pulau pun saya sanggup bahkan ke luar negeri pun saya sanggup ke luar negeri pun saya sanggup seperti itu dan itu gak susah tinggal jawab paspor saja paspor saya sudah ada karena saya sering seperti itu jadi itu sanggup seperti itu jangankan sesama suku lah bahasanya sesama suku saya di Jawa Barat Mas Yadi di si Duarjo seperti itu masih satu kepulauan dan itu itu mudah itu bisa diatur itu bisa diatur tinggal melalui pihak WA komunikasi tinggal atur manajemennya maunya seperti apa misalkan karena disini Mas Yadi pertanyaannya hanya sesimpel itu kalau berkunjung ke si Duarjo apakah sanggup seperti itu meskipun ada lagi ini satu pertanyaan masih dari Mas Yadi juga yang ini kayaknya ini lanjutannya pertanyaannya mau tanya Bang kalau dari si Duarjo apa bisa ikut latihan offline kalau bisa bagaimana caranya Maturnowun oke ini lanjutannya jadi kalau latihan offline memang hanya ada dua cara kalau Mas nggak kesini saya yang kesana seperti itulah itu offline langsung langsung apa yang kita bahas apa yang kita lakukan real time dan action kita eksekusi disitu bukan hanya teori-teori atau tutorial-tutorial seperti itu karena yang saya bilang di setiap daerah itu berbeda ataupun ataupun begini Mas Suyadi tinggal menghubungi nomor admin saya maksudnya kan kalau untuk mendapatkan nomor WA saya itu ada di fitur gabung berarti kan harus gabung dulu nih harus join dulu dan tapi bisa kalau untuk misalkan membagikan lokasi atau alamat seperti itu Mas Suyadi bisa menghubungi nomor admin saya yaitu di 0852 1583 6655 oke saya ulangi 0852 1583 6655 seperti itu jadi itu itu bisa untuk ya sebatas konsultasi mengatur waktu ataupun bisa mengirimkan informasi apa namanya lokasi misalkan Mas Suyadi lokasinya di mana di jalan apa dan lain sebagainya seperti itu bisa kalau bahasa sekarang simple lah bisa tinggal kirim share log aja seperti itu dan Mas Suyadi bisa kirim share log ke WA admin saya seperti itu atau nanti saya tulis di layar nomor admin saya dan bisa di 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 hubungi meskipun itu gak bisa di telpon gak bisa dibelah maksudnya tapi kalau misalkan pesan suara atau kirim video kirim foto dan chattingan itu bisa meskipun gak bisa untuk di telpon karena nomor itu nomor yang pertama bukan nomor pribadinya karena yang namanya juga nomor admin mungkin pahamlah Mas Suyadi jadi itu bisa diatur cuman yang saya bilang kalau yang offline itu memang hanya ada dua cara kalau gak kesini saya yang kesana seperti itu lah kurang lebih seperti itu meskipun kalau efektifnya gimana saran saya untuk keefektifan supaya lebih efektif nih lebih mudah lagi saya yang kesana biasanya yang offline karena biasanya begini jangankan yang jauh yang latihan offline yang dekat saja memang kebanyakan saya langsung ke tempatnya pertama kita baknya pakai yang itu kita pakai air yang itu dan tekstur airnya seperti apa dan akan menyesuaikan bersama lingkungan disitu karena contoh begini misalkan binaan saya disini kebanyakan kebanyakan itu orang yang sudah punya sertifikat pelatihan mungkin pahamlah ikut pelatihan di daerah anu contoh pelatihan disitu belajar ada yang buka pelatihan cuma 3 hari ada yang buka pelatihan 1 minggu tapi setiap mengikuti pelatihan dia pulang bawa sertifikat sertifikat dalam artian dinyatakan lulus lulus dan secara teori memang lulus memang lulus tapi nyatanya apakah bisa kita belajar dalam waktu 3 hari secara teori bisa lah secara teori dari A sampai B dari A sampai Z misalkan kita fermentasi air terus setelah sekian hari kita tebar bibit setelah sekian hari kita ganti air tambah ini itu grading dan lain sebagainya blak 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 dan akhirnya kita panen kita grading dan kita jual bila perlu kita goreng kita makan dalam 1 jam selesai gak perlu 3 hari sebenarnya untuk pelatihan teori 1 jam itu ikan dari mulai menetas sampai digoreng dimakan selesai secara teori begitu tapi kenyataan itu gak oke jadi yang saya bilang banyak yang mengikuti pelatihan pelatihan offline sama saya kenapa dia memilih pelatihan offline memanggil saya karena dia sudah terbukti saya ikut latihan disana sudah ongkosnya jauh 10 jam dari rumah saya katanya kata-kata sahabat kita itulah 10 jam jauh terus memang saya pun merasa bangga lah karena kita punya legalitas istilahnya kita pulang bawa kertas sertifikat dan kita dianggapkan lulus meskipun kita belum coba nih kan kita di rumah belum coba pakai bak kita pakai air kita pakai benih yang kita beli apakah benihnya bagus apakah airnya cocok untuk sistem apa cocoknya airnya apakah baknya desainnya cocok terus yang dipakai itu sistem apa seperti itu jadi banyak hal yang yang gak bisa diungkapkan secara teori tapi harus real time harus action oke akhirnya begini oke yang sesuai kita pakai sistem yang ini seperti itulah kurang lebih seperti kurang lebihnya seperti itu jadi yang saya bilang kalau untuk efektifnya singkat keberhasilannya itu dalam pelatihan ya bisa dikatakan 90% berhasil latihan itu secara offline yaitu dengan cara saya yang datang ke tempat sahabat terus disitu kita diskusinya dan biasanya begini kalau misalkan nanti Masuya ditanya terus masa saya harus berada disitu sampai dari mulai tebar sampai panen gitu 2-3 bulan enggak gitu juga enggak gitu juga misalkan nih sebelum saya berangkat tetap ada fase pelatihan online nya contoh 1 bulan seperti itu mengikuti fitur gabung dulu pelatihan online tutorial dasar-dasar dan lain sebagainya secara dasar-dasar secara teori dulu nanti coba praktekan apa yang ada di tutorial video di fitur gabung dengan apa yang dit tambahkan nanti secara peripat melalui WA dan disitu bisa konsultasi tiap hari bisa diamati bisa video call dan lain sebagainya dan misalkan nih dicoba selama 2-3 minggu ada kendala kita coba dulu dengan cara online lah kita coba dulu dan kalau penasaran nih oke langsung saja tapi minimal minimal dasar sudah ada dan paling tidak saya harus contoh nih kendalanya nanti apa kendalanya contoh ikannya makin masal mati masal jadi ikannya mati masal contoh waduh mati masal nanti kan ada istilahnya apa apa namanya di masa-masa emergency itu kan oke kita cek PH kita cek air kita cek ini itu dan lain sebagainya kesimpulannya gimana kalau memungkinkan saya harus turun oke saya turun seperti itu saya turun ke lokasi dan disitu mungkin ya kisaran 2-3 hari paling lama satu minggu tapi bukan dalam arti lulus enggak juga dalam arti satu minggu saya untuk memastikan situasi dan kondisi di lapangan setelah itu nanti kita ber apa namanya bahasanya bercakap-cakap atau diskusi lah planningnya seperti apa apa yang harus dilakukan seperti itu dari satu hari sampai satu minggu atau dari satu hari sampai tiga hari kan saya ada di sana saya bisa kawal langsung seperti itu dan setelah itu saya pulang dan nanti setelah 2-3 minggu berikutnya saya bisa datang lagi setelah 2-3 minggu saya pokoknya begini nanti disitu ada estimasi atau disitu kan kita terus komunikasi ada titik-titik dimana ada fase perubahan air nah disitu nanti saya tengok lagi karena di titik-titik fase bahaya pasti saya langsung turun saya langsung kawal karena ada fase yang sangat riskan seperti itu kalau misalkan di RWS tapi kalau untuk di bioblog lain lagi ada fase-fase aplikasi yaitu bahan-bahan apa saja dan gimana cara mengaktifinya seperti itu dan lain pokoknya banyak lah di setiap sistem itu beda-beda makanya saya gak bisa sebut satu persatu karena ini kan umum umumnya dalam artian dari sistem mana nih yang harus dibahas seperti itu kalau di fitur gabungkan itu satu level satu level satu sistem mananya berurutan videonya gak campur misalkan di sistem GWS memang di satu level itu gak ada yang dibahas selain daripada sistem GWS dari penyediaan airnya dari cara perawatan cara pemberian pakan pembuatan probiotik cara perawatan air mingguannya seperti apa dan lain sebagainya tapi disitu sekitaran GWS dalam satu level itu itu khusus membahas sistem GWS gak ada disitu berbicara soal misalkan RWS terus misalkan sistem kocor bioplog ras dan lain sebagainya itu disitu gak ada karena itu level untuk yang itu dan kalau untuk sistem kocor khusus untuk membahas sistem kocor dan disitu barisannya ada sekat jadi gak campur kalau di video umum seperti ini di konten ini kan saya lebih menjawab kepada semua pertanyaan dan yang ditanyakan itu dari berbagai macam sistem macem-macem yang ditanyakan ada yang bertanya sistem RWS sistem GWS sistem ras dan lain sebagainya jadi campur makanya yang saya bilang kalau lihat video di youtube yang umum bukan yang ikut gabung itu cara mencernanya kadang agak lambat karena videonya campur hari ini lihat sistem ini besoknya lihat sistem yang lain seperti itu jadi campur metodenya jadi liar seperti itu kurang lebih seperti itu jadi untuk Mas Yade kesimpulannya kalau misalkan nanya sama saya sanggup enggak untuk ke Jawa saya sanggup dan caranya seperti itu enggak mesti saya berangkat sampai panen gitu 2-3 bulan di sana enggak juga karena yang yang seharusnya saya itu harus datang ke tempat masing-masing karena kalau misalkan bisa saja kalau yang dekat misalkan agak dekat datang ke rumah saya dan apa namanya datang ke rumah saya dan belajar di rumah saya itu bisa kalau yang dekat yang lingkungannya sama airnya sama tingkat ketinggiannya kerendahannya sama maksudnya begini di dataran tinggi belajar di sini itu kurang sesuai misalkan di sini kan saya dataran rendah nih air payau dan kalau untuk yang daerah air payau yang yang misalkan satu kecamatan lah misalkan secara apa namanya geografisnya kan kurang lebih sama gak masalah lah gitu jadi bisa belajar di rumah saya cuman itu harus tiap hari ke rumah saya meskipun saya sendiri tiap hari keliling keluar tapi dia harus ada tiap hari seperti itu kurang lebih seperti itu kurang lebih jadi kalau efektifnya sebenarnya untuk menyesuaikan situasi lokasi dan kondisi itu saya yang datang dan itu kalau ditanya sanggup bukan hanya sanggup memang seharusnya begitu seharusnya oke mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih untuk Mas Yadi karena kayaknya Mas Yadi ini masih berjuang mencari tahu yang terbaik gimana caranya supaya lebih maksimal lagi tentunya apalagi disini Mas Yadi menggunakan pakan alternatif 70% dan itu kalau bisa berhasil dengan kepadatan 500 ekor per meter kubik dan itu luar biasa dan saya sangat apresiasi oke saya pikir untuk pembahasan video kali ini cukup sampai disini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati